Selamat siang, salam sejahtera kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari Relawan Kopi Pagi yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Agus Bumiwang Kartasasmita, dan Ketua Relawan Kopi Pagi yang juga adalah Menteri Perindustrian Republik Indonesia, beserta Ibu Lubongga, Senior saya, Guru saya dan Mentor saya, Bapak Masukal Madya TNI Purnah Mirawan, Prof. Dr. Dinandjar Kartasasmita yang saya hormati. Seorang putra terbaik bangsa Indonesia dari sejak muda tanpa berhenti mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa. Dari mulai Menteri Muda, menjadi Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia tahun 1988-1993, menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 1993-1998, menjadi Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri, menjadi anggota Dewan Perencanaan Presiden adalah sungguh hormat terbaik saya Bapak berkenaan hadir di sejak hari ini di depan saya. Terima kasih. Halo, saya lihat Pak Dinandjar, saya berkenaan karena mereka menyampaikan keluhan-keluhan di sana. Saya mengatakan daripada Anda mengeluh ke saya, saya bawa para suku ke Jakarta biar mengeluh langsung kepada Menteri Senior Ketua Bapak Nasional. Di sini Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian Parti Gerindra. Sekarang sudah menjadi Profesor. 2019 Sudara berada di seberang. Dan aku kalah. Makanya saya buru-buru aja beliau ikut saya sekarang. Bapak Acik Hasan, Ketua DPD URM Karya Jawa Barat, anggota DPR RI, juga kalau tidak salah, salah satu tim pakar yang membantu saya juga dari Gold Card Institute, luar biasa. Dan seluruh merawang kopi pagi yang saya belakangkan. Saya ucap terima kasih atas undangan ini. Saya sangat terharu. Saya mendengar tadi surat yang dibacakan. politik artinya adalah kehendak memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat. Itu tujuan berpolitik. Jadi, hari ini yang disontekkan Mas Agus, Anda semuanya berpolitik. Anda datang ke sini dengan kesadaran padahal ini bisa dianggap hari libur. Anda sekalian bisa tinggal di rumah, bisa berleha-leha, bisa berurusan sendiri-sendiri, tetapi Anda semua berkumpul di sini. ini berpolitik dan ini menunjukkan bahwa Anda di dalam hatimu, Anda ingin memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat. Kita bersumpah, siap memberi segala galanya, jiwa dan raga, kita siap memberi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. karena kami waktu itu juga masih merasakan Indonesia baru merdeka. Indonesia masih sangat miskin. Karena itu kami ingin kami punya cita-cita, kami punya impian melihat Indonesia menjadi negara hebat, Indonesia menjadi negara makhbur, Indonesia menjadi suatu negara yang rakyatnya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan. tidak ada laki-laki atau perempuan Indonesia yang sulit mendapat pekerjaan. Tidak ada orang tua yang tidak bisa mengirim anak-anaknya ke sekolah. Tidak ada orang tua yang tidak bisa memberi makam dan susu untuk anak-anaknya. Itu impian kita. Itu impian pagi Najar, itu impian saya. kita pernah merasakan bangsa Indonesia dihina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Kita sangat kaya. Dan sampai sekarang pun kekayaan kita luar biasa. Kita diberi karunia dari yang mahasiswa. dan itulah perjuangan semua pemimpin kita. Semua pemimpin kita. Kita harus mengakui dari Bung Karno yang berjuang untuk kita berdeka, yang mempersatukan kita. Apakah Bung Karno ada kekurangan? Ada. Namanya manusia. Perjuangan Pak Harto juga membangun Indonesia. Membuat Indonesia suasapada. membuat Indonesia stabil. Mereka semua berjasa. Semua punya kontribusi yang luar biasa kepada negara kita. Tapi apa lagi Pak Joko Widodo? pernah menjadi lawan saya berapa tahun ya? Jadi lawan saya. Salah satu operator politiknya yaitu Hasan Nasbih. makanya Prabowo tidak kalah akal. Cepat-cepat kemarin Hasan Nasbih. Saudara-saudara disitu dan disitu saya belajar bahwa bangsa ini tidak bisa hanya tergantung satu orang atau dua orang. Keberhasilan Bung Karno ada banyak yang bergerak. keberhasilan Pak Harto ada juga yang sangat bergerak yang membantu termasuk bagiannya. Pemimpin memberi arah. Pemimpin memberi strategi. Pemimpin memberi keputusan. Tetapi kalau tidak ada implementor-implementor tidak ada pelaksana-pelaksana tidak ada yang mampu mengelola pelaksanaan itu tidak ada yang jalan. Kita tahu banyak orang pintar. Pintar. Ada yang pintar ngomong macam-macam pintarnya itu. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia. Saya juga merasa mungkin ada maksudnya saya harus kalah dua kali. Biar Prabowo belajar dulu dan Alhamdulillah saya sudah banyak belajar. Dan Alhamdulillah saya sekarang meyakini meyakini satu dalil yang sangat penting. Dalil yang saya menyesul tidak belajar dari setiap saya muda. Dalil itu berbunyi seribu kawan terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Artinya apa? artinya dan ini sangat penting artinya pemimpin-pemimpin Indonesia seluruh lapisan seluruh lapisan sampai dengan relawan-relawan kita harus bekerja keras untuk mencari awan bukan mencari musuh. mencari lawan mencari musuh membuat orang tidak suka sama kita gampang tapi mencari kawan tidak gampang mencari kawan sangat sulit. Karena itu kita harus akui kepimpinan kenegrawanan pemimpin-pemimpin kita. Pak Jokowi walaupun menang mengajak bingung ngajak saya berbicara menatakan bagaimana kamu lawan 10 tahun kok bisa kamu bergabung ya saya jawab itulah Indonesia karena di Indonesia kita punya sifat kekeluargaan sifat kita adalah kekeluargaan kita semua bersaudara kita semua walaupun semua kita berbeda walaupun mungkin agama kita berbeda bahasa dengar kita berbeda warna kulit kita berbeda tetapi hati kita hati kita bersaudara kita bisa hidup bersama dan ini takdir kita kita ditakdirkan hidup di Nusantara ini sebagai satu bangsa satu keluarga besar satu Nusantara satu bahasa inilah Indonesia karena itu demi rakyat demi masa depan kita dan ini diwaspadai oleh banyak pengamat-pengamat internasional seharusnya menjaga suasana yang baik saling menghormati saling memberi ruangan dan menjaga agar kita tidak menyakiti hati orang lain nenek moyang kita memberi pelajaran dan itu yang menerti Ojo Adi Gang Adi Bung Adi Buno nanti minta itu ada yang terjemahkan tapi ini serius semakin tinggi saya dapat tajaran dari sini semakin kita tinggi semakin sikap kita pembicaraan kita semakin berpengaruh ke bawah jadi kita menerti Indonesia di dalam besar negara kita sama dengan 28 negara di Eropa kita punya luas wilayah sama dengan Eropa Eropa 28 negara kita satu negara jadi tidak gampang tidak mudah pasti banyak kekurangan pasti banyak yang kita tidak puas apakah demokrasi kita kita sudah pasti ada kekurangan tapi kita harus mengakui demokrasi kita walaupun banyak kekurangan walaupun banyak tidak puas demokrasi kita berjalan tiba kita punya presiden-presiden yang dituduh diktator bagian Bunga pun turun waktu oleh MPRS beliau turun dengan baik beliau kalau mau bisa bertahan Pak Hato juga turun dengan baik semua presiden turun dengan baik mau adakan pergantian kita punya demokrasi walaupun tidak sempurna tapi demokrasi berjalan kalau demokrasi tidak berjalan tidak mungkin saya berdiri di podium ini pada siang hari ini saudara saudari kadang-kadang ada yang lupa ada yang menjadi pembunuh lupa karena demokrasi jadi gubernur itu demokrasi jadi bupati demokrasi apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi saya boleh dong tapi saudara-saudara inilah demokrasi ya hak menyatakan pendapat pendapat saya seperti tadi itu ya pendapat saya dengan segala kekurangan Indonesia memiliki demokrasi apakah ada orang-orang yang ingin main-main ya adalah ya kan kita main sepak bola di kampung aja ada yang mau curang ya kan pernah gak masif di bidang-bidang ya kan tapi harus bedakan kita mau main sepak bola tingkat RW atau kita mau tingkat dunia kalau kita mau tingkat dunia mari kita main dengan baik main dengan bersih main dengan tidak ada kecurangan kelihatan ya saya minta kalau saudara-saudara sungguh-sungguh mendukung saya marilah kita lanjutkan kampanye kita dengan baik dengan santun dengan dewasa dengan tidak maki-maki tidak menghasut kalau beliasut tenang saja dan saya lihat dalam undang-undang dasar tidak ada warangan untuk joget benar-benar saya berharap nanti Kopi Pagi bisa menerima buku buku saya Strategi Transformasi Bangsa mohon disebarkan di situ para nelawan di situ program kita luar biasa strategi kita benar luar biasa yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita terutama fondasi dibangun oleh Pajabawi kita akan lanjutkan lebih hebat lagi dulu perlu dipajari dan masa depan kita luar biasa kita akan mengelola kekayaan kita kita akan melanjutkan kita-kita pengini bangsa kita kita akan mengolah semua kekayaan kita di Indonesia kita tidak akan mengizinkan kekayaan kita dibuat murah ke bangsa lain kita ingin pabrik-pabrik smelter-smelter kilon-kilon ada di bumi Indonesia saudara-smelter saudara-smelter sekalian yakinkan kepada rakyat beri mandat kepada Prabowo Gibran dan koalisi Indonesia maju kita akan membawa Indonesia naik tingkat kita akan membawa Indonesia menjadi negara hebat saudara-smelter sekalian kita harus punya mobil buatan Indonesia motor buatan Indonesia semua produk-produk buatan Indonesia kita tidak mau anak-anak kita kita tidak mau pemuda pemuni kita hanya dapat pekerjaan yang gajinya UNR 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 kita tidak mau jadi negara UNR saudara-saudara kita mau jadi negara yang berdiri di atas kaki kita sendiri kita ingin menjadi negara bermartabat dimana rakyat kita semua senyum kita berani kita harus berani menyatakan kita akan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia saya tidak akan panjang lebar karena relevan kopi pagi ini hebat-hebat semuanya banyak yang cantik-tantik lagi saya ingin semangat diudahan kopi pagi mas agus ini strateginya hebat miss universe ditaruh persis di depan saya ini jadi konservasi saya agak terganggu dengan dan terakhir ini untuk semuanya turun-turun rakyat sampaikan salah satu program yang strategis dan unggul ya adalah makan siang dan susu untuk semua anak Indonesia ini ini sangat penting sangat penting saking pentingnya ini saking hebatnya ini saya dengar di daerah-daerah cerdas fisika hebat akan menjadi pemuda pemudi yang andalan yang hebat Indonesia yang hebat saya ingin saya terima kasih terima kasih kopi pagi mohon 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 sering-sering bikin acara seperti ini kalau tidak ya acara lebih kecil tapi ya ada tau lah siapa yang harus diunakan saya tutup kali ini dengan pantun dari Jakarta ke Teling Tinggi berjalan santai bersama kawan para berjuang lawan kopi pagi mari njemput kemenangan bersama Prabowo di benar satu kedua saya minta izin di dalam Mas Agus ada 14 onzone ke atas kemenangan Terima kasih.